Kedapatan berjualan di pinggir jalan, kawasan Pasar, Talambanjar. Seorang penjual nanas keliling didenda 200 ribu rupiah. Pedagang tersebut didakwa melanggar Peraturan Daerah Kota Jambi No. 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mulai diterapkan sanksi administrasi. Bagi pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas maka akan dikenakan sanksi administrasi maksimal 10 juta. Bahkan pembeli yang membeli juga akan disanksi denda administrasi maksimal 2,5 juta rupiah. Peraturan ini mulai diterapkan Satpol PP Kota Jambi saat melakukan penertiban. Satpol PP mendapati tiga pedagang dan satu orang pembeli yang melakukan transaksi jual-beli di sepanjang jalan menuju Pasar, Talambanjar. Sehingga tim dari Satpol PP menyita barang dagangan pedagang berupa dagangan buah, sayuran, dan ikan. Seorang pedagang buah nanas didenda uang 200 ribu rupiah atau barang dagangan disita. Sudiman pedagang nanas yang ikut tertangkap Satpol PP mengakui bahwa dirinya berjualan di pinggir toko namun jauh dari jalan. Menurutnya ia hanya pedagang nanas dengan penghasilan rata-rata 80 ribu rupiah per hari. Menurutnya penertiban ini sangat baik untuk mengatur ketertiban lalu lintas. Namun ia mengaku tidak mengetahui perda tersebut. Dirinya meminta kepada pemerintah agar memberikan keringanan dalam hal ini. Karena ia mengaku hanya mencari uang untuk makan anak dan istrinya. Benar-benar gini lho mbak, penertiban itu bagus untuk ketertiban lalu lintas. Cuman kalau yang di depan rupiah apa harus kena? Karena yang parkir mobil tadi itu di seluruh rupiah, pembeli itu lari ke pasar dalam. Yang pedagang itu tadi ngantar ke mobil. Kayak saya di sampingnya apa harus kena? Apa harus melanggar? Kalau orang ketentuan di sini tidak ada melanggar. Di sini telah terus sepanjang jalan, tidak melanggar. Cuman kalau memang penertiban kaki lima ya sewajarnya saya kena. Saya maklum juga. Dengan kesalahan saya itu penertiban kaki lima itu nanti dikenakan sanksi atau dendah. Kalau lebih dari 50 ribu saya tidak sanggup bayar. Cuman ada duit tadi itu 30 ribu. Kita Rizky Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.